Intro Medan merupakan kota yang sangat kompleks. Masyarakatnya multi etnis dan ras, namun hidup berdampingan dan saling menjaga kebinekaannya. Gerakan Suluh Kebangsaan menggelar sarasehan kebangsaan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini dengan mengundang para tokoh nasional, tokoh agama, tokoh lokal, akademisi, juga para milenials untuk berdiskusi dan saling berbagi cara merawat kebinekaan untuk mengokohkan bangsa. Terlebih, di masa menjelang pesta demokrasi yang akan datang, di mana kepentingan negara melebihi kepentingan pribadi ataupun golongan. Karena pemilihan umum, pemilihan presiden dan lain-lain itu hanya 5 tahun sekali, sementara kita bersaudara adalah sampai mati. Inilah yang kami lakukan di Kabupaten Selang Belagai sebagai tanah bertuah negeri beradat di Nusantara menuju Sumatera Utara yang berdaya saing dan bermartabat. Indonesia yang hebat. Bahwa Tionghoa adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan kita harus ambil bagian dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Ini hanya pesta demokrasi 5 tahun sekali memilih pemimpin. Untuk itu dihimbau kepada seluruh Tionghoa-Tionghoa yang ada di Indonesia bahwa kita ini adalah tetap bersaudara. Pilihan boleh beda, persatuan tetap dijaga. Selamat malam saudara, selamat datang di Suluh Kebangsaan Kompas TV bersama saya Friska Karisak. Kali ini kami berkunjung ke Medan Sumatera Utara yang dibahas soal bagaimana merawat kebinakaan dan juga mengokohkan kebangsaan. Ada berbagai sudut pandang, misalnya saja ada banyak narasi dari masing-masing pasangan calon, mana yang noise, mana yang voice, mana yang kebisingan, mana yang kegaduhan, mana yang suara yang harus didengar oleh publik. Bagaimana pula merawat keberagaman yang ada di masyarakat terutama di tengah panasnya tahun politik sudah bersama saya Prof Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Apa kabar Prof? Selamat malam. Baik, selamat malam. Selamat malam. Sebelahnya sudah ada Pak Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Selamat malam. Selamat malam. Dan di samping saya juga Sudara Mubeni, budayawan, sudah hadir kembali di Suluh Kebangsaan. Selamat malam. Selamat malam, Friska. Saya ke Prof Mahfud dulu deh. Narasi yang panas ini kan beberapa waktu terakhir banyak didengar publik, baik dari pasangan calon manapun, apalagi di Pilpres ini. Ada soal propaganda ala Rusia lah, ada APBN bocor lah, ekonomi tidak baik. Masyarakat pemilahnya gimana sih? Mana yang bisa didengar, mana yang hanya kegaduhan saja? Intinya masyarakat itu sekarang dibawa ke suasana yang agak gelap gitu ya. Sehingga perlu diberikan Suluh ini loh, yang harus Anda lihat gitu. Kita tunjukkan, itulah tujuan dari Suluh Kebangsaan ini. Jadi begini, semuanya kan bermula atau berpangkal dari soal mau pemilu. Pendukung-pendukung pada umumnya atau kontestannya ingin menang. Nah pendukung-pendukung itu lalu muncul pendukung-pendukung yang liar. Liar itu ya mendukung, tetapi kemudian mencari-cari bahan untuk menyerang dengan cara. Satu membuat fitnah, dua mengongkap kejelekan-kejelekan. Secara hukum, itu memang membuat kampanye yang jelek tentang lawan itu tidak selalu salah. Ada istilah negative campaign, ada istilah black campaign. Negative campaign itu kampanye negatif, itu tidak apa-apa. Misalnya, misalnya dia mengatakan lawannya itu ternyata tidak berhasil. Lawannya itu tidak pandai sosialisasi dengan masyarakat, sombong. Memang sombong misalnya, ada buktinya gitu. Lawannya pernah terlibat kasus ini, itu negatif, tidak apa-apa. Tapi kalau black campaign, sesuatu yang tidak ada, itu dilarang oleh hukum. Pak Muti, apa sih yang menjadi kendala utama sebenarnya? Ya, saya kira yang pertama memang ada yang mengatakan begini, demokrasi is noisy. Jadi kalau gaduh itu katanya demokratis gitu. Walaupun memang tentu kita harus bisa memilah mana yang substantial dan mana yang trivial. Mana isu-isu publik yang itu memang penting dibicarakan, dan isu publik yang dia tidak penting untuk dibicarakan. Karena sekarang ini ada pemahaman yang memang menurut saya perlu kita luruskan. Bahwa demokrasi itu seringkali dimaknai sebagai alat untuk orang itu merebut atau meraih kekuasaan. Bukan sebagai instrumen atau sarana untuk kita mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kita di masa yang akan datang. Sehingga karena tujuannya itu power, tujuannya itu kekuasaan, maka kemudian orang menggunakan segala macam cara untuk bagaimana merobot kekuasaan itu. Nah inilah yang menurut saya memang masih menjadi bagian dari catatan demokrasi kita. Dan itu semakin menjadi noisy, semakin menjadi gaduh ketika orang tidak hanya berdebat di media masa, tidak hanya di ruang publik, tapi juga di media sosial. Yang media sosial itu nyaris tidak bisa dikontrol. Perdebatan-perdebatan di situ itu luar biasa keras. Dan dalam beberapa kasus, misalnya terakhir saya mengikuti di Sri Lanka itu, kekerasan yang ada di Sri Lanka itu kan dimulai dari berita di media sosial. Yang itu saya kira memang menjadi tantangan kita sebagai bangsa untuk mengukur sejauh mana komitmen kita mengenai keindonesaan itu. Karena sekarang ini Mbak Friska, kita dibawa pada situasi polarisasi. Apalagi sekarang pilihannya kan cuma ada dua opsi kan. Kalau tidak satu ya dua. Kalau dibutuhkan sih ada klasiko ya, mengulang lagi 2014 lalu sama persis ya. Nah itu seperti ada klasiko, betul. Atau kalau enggak ya seperti misalnya antara Manchester City sama Manchester United. Sehingga kalau ada rame gitu ada yang bilang, karena United ini MU ini sudah lama memimpin, kemudian ada yang rising yang bangkit namanya City itu bangkit, kemudian dia menyebut our noisy neighbor. Itu ketangga saya yang berisik gitu. Tapi maksud saya begini, debat oke. Terus itu menurut saya perdebatan itu menandakan bahwa masyarakat itu tune in dengan proses ini. Untuk memilih mana sih perdebatan yang substantif dan tidak, seringkali kan kabur kalau kita lihat. Ya persoalannya kan kita itu menghadapi situasi yang dalam teori komunikasi disebut situasi disonansi konektif. Situasi ketidakmenyenangan. Secara politik kita politik pecah belah. Politik identitas cara itu terlalu di eksploitasi sehingga itu menjadi alat politik identitas. Secara psikologi dibikin ketakutan, kekhawatiran. Negara mau hancur, negara kacau balok, harga pangan tidak terkontor. Itu kan psikologi. Secara psikologis terjadi yang namanya masyarakat itu terkotak-kotak. Nah bagaimana kita keluar dari situasi ketidakmenyenangan itu kan sebenarnya. Nah untuk keluar dari situasi ketidakmenyenangan maka ya antar kandidat itu bertarung dalam gagasan dan program. Maka politik gagasan itu bukan lagi politik yang sekarang ini lebih banyak politik adu domba. Nah menarik, menarik 3-4 hari yang lalu itu kan ada pertemuan paus di Abu Dhabi. Saya kira kita paus dengan Grand Sheikh Al-Azhar ya Pak Muti ya. Nah itu kan bicara pesan damai antar pemeluh agama gitu ya. Kita sepakat kalau agama ini jangan dijadikan alat kepentingan politik. Berikutnya konteks lain yang ingin saya ketahui soal bagaimana soal penegakan hukum. Ini terkait bagaimana juga agar masyarakat publik percaya dan mau menggunakan hak pilihnya di pemilu ini. Prof Mahfud tetap di sini. Terima kasih Pak Muti, terima kasih Romo Beni. Kami kembali usaha jeda tetap di Suluh Kebangsaan.